Bagi Anda yang gemar melakukan live atau siaran langsung di kanal-kanal media sosial favorit Anda ataupun sekedar menikmati sajian tayangan live streaming dari penyedia layanan media seperti Netflix dan aplikasi serupa dan nampaknya kegiatan tersebut sedang menjadi sorotan nih. Baru-baru ini viral juga di media sosial terkait adanya dua stasiun televisi besar tanah air menggugat undang-undang penyiaran untuk direvisi agar dapat mencakup pengawasan kegiatan penyiaran melalui platform media sosial. Topik ini selangkapnya akan saya ulas dalam heboh RCTI gugat undang-undang penyiaran ke Mahkamah Konstitusi. Di sini memang PT. Raja Oli Citra Televisi atau RCTI dan PT. Visi Citra Mitra Mulia, INYUS TV diketahui saat ini tengah berperkara di Mahkamah Konstitusi atau MK menggugat pasal 1 dan 2 undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan pengaturan penyiaran berbasis internet yang ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum ini memang menjadi dasar gugatan kedua grup MNC media tersebut. Di dalam sidang pemeriksaan pendahulan di gedung MK pada awal Juli 2020 lalu kuasa hukum RCTI dan INYUS TV Imam Nasef juga mengatakan bahwa negara harus hadir dalam aktivitas penyiaran sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negaranya termasuk dalam juridiksi virtual. Dan selain itu berdasarkan data Nielsen pada tahun 2018 juga membuktikan bahwa durasi menonton platform digital sudah menegati durasi menonton televisi konvensional. Akan tetapi pihaknya menilai migrasi tersebut tidak diiringi kewajiban layanan over the top atau OTT untuk tunduk pada undang-undang penyiaran. Atas adanya hal tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkom Info juga ikut ambil suara dalam keterangannya Kemenkom Info ini juga menyanggah dalil konten siaran melalui internet harus dimasukkan ke dalam bagian penyiaran. Menurutnya menyeragamkan pengaturan sejumlah media ini hanya karena menghantarkan bentuk informasi yang sama merupakan sebuah kekeliruan. Dan di sisi lain juga dalam hal penyiaran pemerintah juga telah memberikan alokasi khusus dalam menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam terbatas untuk lembaga penyiaran televisi dan juga memang siaran free to air atau FTE. Keterbatasan tersebut juga diatur begitu rigid guna kemanfaatan seluas-luasnya bagi masyarakat. Kegiatan penyiaran ini pun hanya dilakukan berdasarkan izin lembaga penyiaran swasta atau LPS, lembaga penyiaran berlangganan atau LPB, lembaga penyiaran publik atau LPP dan lembaga lainnya terkait penyiaran serta wilayah layanannya juga dibatasi di Indonesia. Perlu digarisbawahi pula di sini, pada siaran TV konvensional ini masyarakat juga tak dapat membeli program yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran karena penayangan program siaran tergantung kepada lembaga penyiaran. Sedangkan dalam konten layanan audiovisual atau OTT, viewers ataupun penonton dapat memilih sendiri konten yang ingin dilihat. Bahkan kini juga banyak kementerian dan juga lembaga begitu juga memanfaatkan layanan live streaming dari penyedia platform media sosial dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Contohnya di masa pandemi saat ini juga sangat banyak sekali begitu kementerian maupun lembaga yang mengadakan konferensi pers yang ditayangkan melalui live streaming media sosial. Hal tersebut juga mencerminkan kegiatan live streaming ini juga sudah lekat dengan masyarakat. Bukan hanya masyarakatnya saja, namun pemerintahnya juga sudah menggunakan fasilitas tersebut. Atas kondisi ini juga banyak pihak yang menyebut RCTI dan INU TV ini melakukan gugatan ini semata karena kalah saing dari segi bisnis dari siaran-siaran di internet. Adanya tudingan tersebut, Direktur Korporat Legal, MNC Group, Christophorus Taufik juga langsung buka suara bahwa tudingan tersebut tidaklah tepat. Pihaknya mengatakan tidak benar begitu jika gugatan tersebut diterima akan membatasi kebebasan berekspresi karena siaran di internet harus memiliki izin. Dan juga menurutnya gugatan ini semata karena munculnya keinginan adanya aturan yang jelas soal konten. Jadi MNC Group ini juga menginginkan ke depan konten-konten di internet dapat didekati dengan hal-hal yang lebih persuasif seperti kode etik, mekanisme teguran, dan juga panggilan, klarifikasi bukan hanya blokir dan pidana saja. Nah gimana nih menurut kalian? Dan tentunya bila melihat total pendapatan Medsos di era saat ini juga mencengangkan begitu ya. Bahkan kini Medsos juga telah menciptakan profesi baru. Ya ini konten kreator ataupun sering disebut YouTuber dan juga selebgram. Lalu berapa sih pendapatan sejumlah platform media sosial bisa kita lihat di selanjutnya. Nah disini bila merujuk pada data bisa kita lihat disini pada tahun 2019 saja ataupun tahun lalu disini YouTube sepanjang tahun 2019 juga mampu mendapatkan total pendapatan sekitar 15,15 miliar dalam satu tahun. Diikuti dengan Facebook juga yang tak kalah besar berada di angka 21 miliar USD dan juga Instagram di angka 20 miliar USD sepanjang tahun 2019 total pendapatannya. Dan juga memang angka ini juga terbilang besar dapat disimpulkan pula. Dengan pendapatan sebesar ini kini sudah terjadi peralihan kebiasaan masyarakat dalam menonton tayangan. Yang dulu mungkin masyarakat bisa menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi tapi kini harus tereduksi atau terkurangi jam menonton televisinya dengan adanya beragam pilihan tayangan dari platform media sosial seperti YouTube maupun Netflix. Dan juga adanya perubahan media menonton tersebut juga diamini oleh sejumlah riset. Bahkan kini 51,46 persen generasi Z di Jawa dan Bali lebih memilih menonton tayangan streaming dibandingkan tayangan dari platform lain. Dan juga kondisi lain yang juga memperjelas kondisi ini ya ini kini stasiun televisi konvensional maupun digital juga ikut berkompetisi untuk menepati posisi teratas di platform internet. Ya ini YouTube begitu ya sangat jelas pula. Terdapat keuntungan dari sisi bisnis dari kondisi perubahan media menonton ini. Lalu dampaknya apa apabila gugatan revisi undang-undang penyiaran ini diterima dan disahkan oleh DPR RI bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini dampak yang pertama apabila revisi undang-undang penyiaran ini dilakukan ya ini tentunya masyarakat ke depan tak dapat lagi untuk menggunakan fitur live yang ada di media sosial. Nah ini seperti Instagram, Facebook, YouTube dan aplikasi lain penyedia fitur live streaming. Lalu dampak yang kedua karena adanya pemberitaan terkait gugatan ini ya ini RCT ini juga menjadi trending topik di hampir seluruh platform media sosial. Viralnya pemberitaan ini juga tak lain karena netizen yang berbondong-bondong melontarkan komentar begitu ataupun membahas kemungkinan yang terjadi apabila gugatan tersebut diterima dan disahkan. Nah dan yang terakhir menurut sejumlah pengamat media sosial adanya gugatan ini juga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi. Bahkan ke depan bukan hanya masyarakat tidak bisa live di YouTube dan Instagram tapi juga akan merambah pada dilarangnya aktivitas video call maupun video conference. Nah hal tersebut juga dikarenakan aktivitasnya sama-sama menggunakan perangkat digital dan kini juga dapat menjangkau orang banyak dalam satu kali melakukan panggilan. Jadi gugatan tersebut dinilai tidak tepat. Dan sebagai masyarakat tentunya di era seperti saat ini mendapatkan informasi yang cepat dan beragam juga sudah menjadi kebutuhan dengan segala kemudahan yang ada untuk mendapatkan informasi tersebut. Semoga atas kondisi ini juga para pemangku kepentingan tidak hanya melihat kepentingan bisnisnya saja yang terkadang justru dapat menghambat kemajuan ataupun kebebasan demokrasi. Terima kasih telah menonton!